Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Jumat 8 Oktober 2021 Tema tentang parenting tentang pengasuhan menjadi orang tua temanya adalah anak melesat atau anak meleset Anak melesat versus anak meleset Firman Tuhan terambil dalam Amsal 29 ayat yang ke-17 Demikian bunyi firman Tuhan Diliklah anakmu Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu Masmu 127 ayat ke-4 sampai dengan ke-5 Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa mudanya Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya Dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Anak melesat Dia melesat kemana-mana Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Kita tahu dengan jelas Bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan orang tua Dari mulai berumah tangga sampai kepada masa tua Anak adalah sumber kebahagiaan di dalam dunia ini Khususnya di dalam keluarga Tak kalah anak tumbuh dengan baik Sesuai dengan kebenaran firman Allah Hidupnya sukses Karakternya baik Hidupnya takut akan Allah Mampu bergaul Mampu menghadapi masalah Mampu menjadi berkat Mampu kemudian bertanggung jawab untuk dirinya Bahkan saat dewasa Dia bertanggung jawab setia kepada keluarganya Menjadi berkat di masyarakat Dan dimanapun keberadaannya Selalu menjadi inspirasi Dan kebaikan buat semua orang Maka tentu itu sebuah kebahagiaan Yang luar biasa Anak-anak seperti ini Kita kategorikan sebagai anak yang melesat Bagaimana dengan anak yang melesat? Anak yang melesat adalah anak yang tumbuh Kemudian tidak sesuai aturan Sekolah gagal Selalu menjadi problem dan masalah Tumbuh remaja bergaulnya salah Jatuh ke obat-obatan Melakukan perilaku-perilaku Yang menyimpang Kemudian dia bekerja Bekerja pun bermasalah Di masyarakat pun bermasalah Menjadi pengguna obat Setelah berumah tangga Rumah tangganya gagal Berantakan Lalu bercerai Anak-anak yang tumbuh dari Anak-anak yang sudah dewasa ini Anak-anak kita seandainya Kemudian juga anak-anak yang Kembali memakai pola-pola orang tua Yang keliru Sehingga baik dari anak Sampai kemudian dia berumah tangga Besar jadi orang tua Punya anak Punya cucu Semuanya keturunan Daripada anak-anak yang melesat Dan itu tentu adalah air mata Bahkan tidak lagi air mata air Tetapi air mata darah Yang dikeluarkan dari kita Sehingga sahabat Perjalanan yang dikasih Tuhan Bagaimana cara Supaya anak-anak kita itu Melesat Dan tidak meleset Firman Tuhan jelas sekali Di dalam Amsal yang banyak sekali Catatannya Amsal 22 Ad ke-6 29 17 29 15 Efesus 6 Ad ke-4 Amsal 13 Ad ke-24 Semuanya yang berbicara Tentang bagaimana Mendidik anak-anak muda itu Berjalan menurut Jalan yang patut baginya Sehingga pada masa tuanya itu Tidak menyimpang Daripada jalan itu Semuanya diawali Daripada siapa Daripada orang tua Kalau ingin Anak-anak kita itu Melesat dan tidak meleset Maka orang tua itu Harus melekat Melekat kepada siapa Melekat kepada Kebenaran firman Allah Hidup di dalam firman Allah Orang tua yang hidup Di dalam firman Allah Melekat di dalam firman Allah Hidupnya akan bertanggung jawab Dan hidupnya akan setia Dan hidupnya akan benar Tidak hanya dekat dengan Allah baca Alkitab Berdoa Lalu ada altar rumah tangga Namun dalam kehidupannya Dia seperti Allah Dia mencontoh Allah Allah yang bekerja keras Allah yang setia Allah yang mencintai Allah yang pengampun Allah juga Allah yang mendidik Demi kebaikan Bukan Allah yang suka marah-marah Tidak jelas Bukan Allah yang suka bersungut-sungut Menjadi pribadi yang berbuat Segala sesuatu itu Tepat pada waktunya Tepat porsinya Tepat ukurannya Tepat sikap dan caranya Maka menjadi orang-orang tua yang bijaksana Akan menghasilkan anak-anak Yang tumbuh Berkembang Dia melesat Dia seperti bunga Yang kemudian bertumbuh Harum Berwarna-warni Dia akan seperti jalan Jalannya rata lurus Sampai kepada tujuan Dia tentunya Seperti yang Alkitab katakan Seperti anak panah Yang melesat Sampai kepada fokus Yang diharapkan Yang didoakan Yang direncanakan Dan itu tercapai Mimpi-mimpi Dari orang tua Yang tentunya Mimpi orang tua juga harus Berkenan kepada Allah Maka kita akan Punya anak-anak Yang melesat Dan bukan Anak-anak yang meleset Pertanyaan satu orang tua Kalau sudah terlanjur Bagaimana Selama nafas Masih ada Di dalam diri anak Dalam diri orang tua Selama denyutnya Masih ada Di dalam diri anak Dan di dalam diri orang tua Maka selalu ada harapan Yang kita boleh Sampaikan kepada Allah Memohon kekuatan Allah Kalau kemudian Rumah tangga kita Berantakan Rumah tangga kita Meleset Daripada rumah tangga Yang sesuai dengan Kebenaran firman Allah Langkah apa yang harus dilakukan Dimulailah langkah Pertobatan Jangan menyalahkan anak Mungkin anak salah jalan Karena itu adalah Sumbangsi kita Karena mencontoh Dari perilaku Dan tingkah laku kita Yang kita tidak sadari Dan anak mencontoh Lakukanlah tahap pertama Yaitu Pertobatan Akui kesalahanmu Jangan membicarakan Kesalahan orang lain Kemudian berproses Untuk menjadi lebih baik Maka Tidak ada yang Mustahir rumah tangga Yang sudah hancur Lebur berantakan Di dalam Tangan Allah yang Maha kuasa Kalau Allah bisa Menyembuhkan Sakit penyakit Allah pun bisa Menyembuhkan Sakit penyakit Yang ada di dalam Rumah tangga Kalau Allah bisa Membangkitkan Membangkitkan orang mati Maka Tuhan juga bisa Membangkitkan kembali Semangat kita Untuk memperbaiki Rumah tangga kita Dan kita tidak terjerumus Dalam keputus asaan Lalu berkata Semuanya sudah terlanjur Dan semuanya Sudah terlambat Sewaktu engkau berkata Semuanya sudah terlanjur Dan semuanya sudah terlambat Maka yang menghentikan Perbaikan rumah tangga Sahabat Seperjalanan Bukanlah Tuhan Tapi dirimu sendiri Tidak ada yang mustahil Di hadapan Allah Untuk memperbaiki Rumah tangga Yang sudah bermasalah Bagi yang belum berumah tangga Siapkanlah dirimu Menjadi pribadi yang baik Pada saat engkau nanti menjadi ayah Jadi ayah yang baik Pada saat engkau menjadi seorang ibu Menjadi seorang ibu yang baik Untuk punya kemampuan memanah dengan terampil Dibutuhkan latihan Dibutuhkan proses Dibutuhkan perjuangan Berumah tangga pun sama Dibutuhkan waktu Dibutuhkan proses Dibutuhkan perjuangan Jangan berhenti berharap Jangan berhenti belajar Jangan berhenti Untuk terus memperbaiki rumah tangga kita Doa saya buat sahabat seperjalanan Bahwa kita punya anak-anak yang melesat Dan bukan meleset Tuhan akan memperbahari rumah tangga Yang sudah terlanjur salah Bersyukurlah kalau kita sudah Memiliki rumah tangga Yang berlangsung dengan baik Yang belum Maka perlengkapi dirimu dengan baik Sehingga engkau menjadi seorang pemanah profesional Yang membuat anak-anak kita Seperti Anak panah Yang melesat kepada tujuan Dan bukan anak-anak panah Yang meleset Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga Hambamu berdoa untuk seluruh rumah tangga Khususnya dalam parenting Pendidikan anak Pengasuhan anak Agar kami memiliki anak-anak Yang melesat Dan bukan anak-anak yang meleset Anak-anak yang tumbuh dengan baik Dan bukan anak-anak yang terjerungus Kedalam kesalahan Hambamu berdoa Buat sahabat perjalanan yang sedang sakit Tuhan Jamah sembuhkan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan Sesuai dengan kehendak Caramu dan waktumu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan Saya berdoa Agar anak cucu kita Menjadi anak-anak yang melesat Dan bukan anak yang meleset Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton